Yo, pemirsa beralih ke informasi lainnya. Sejak beberapa waktu lalu, KPU Tanjab Barat telah melakukan penyortiran bilik suara, kotak suara, dan segel. Dari penyortiran tersebut terdapat beberapa kerusakan seperti kotak suara dan kekurangan segel sebanyak 200 segel. Hal ini dibenarkan langsung oleh Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Tanjab Barat, Muhammad Ilyas. Logistik pemilu 2024 sejak beberapa waktu lalu telah tiba dan tersusun rapi di gudang KPU. Pihak KPU telah melakukan penyortiran logistik yang telah tiba di gudang KPU. Ada pun logistik yang telah disortir oleh KPU yakni bilik suara, kotak suara, dan segel. Dari hasil penyortiran logistik tersebut, setidaknya ada beberapa logistik yang rusak maupun kurang. Seperti kotak suara rusak sebanyak 17 kotak suara, dan kekurangan segel sebanyak 200 segel. Sedangkan untuk bilik suara tidak terjadi kerusakan atau sesuai yang diharapkan dalam kondisi bagus. Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Tanjab Barat, M. Ilyas, membenarkan bahwa penyortiran logistik telah selesai dilakukan KPU dan dari hasil tersebut terdapat kerusakan kotak suara sebanyak 17 kotak suara, dan kekurangan segel sebanyak 200 segel. Dan ini artinya kotak suara dan segel belum dinyatakan lengkap atau masih kekurangan. Sebab idealnya jumlah kotak suara sebanyak 5.126, dan segel sebanyak 98.202. Sedangkan untuk bilik tidak terjadi kekurangan atau masih cukup berjumlah 4.080 bilik suara. Untuk segel, kemarin setelah selesai kami melakukan penyortiran, terdapat kekurangan 200 lembar. Kemudian untuk bilik suara itu seluruhnya dalam keadaan baik. Sementara untuk kotak suara itu terdapat 17 yang merusak setelah kami lakukan penyortiran tersebut. Meski demikian, Ilyas menambahkan, nantinya pihak KPU Tanjab Barat akan menyurati KPU Republik Indonesia untuk segera melakukan pergantian atau menambah kotak suara yang rusak dan segel yang kurang. Sehingga nantinya sejumlah logistik dipastikan mencukupi dan tersedia dengan baik, terkhusus di KPU Tanjab Barat. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.